Orang ini mengaku akademisi, kemudian juga mengaku sebagai profesor, seneng banget disebut profesor, padahal dia bukan profesor, cuman S1 doang. Saya gak tau agamanya apa ya, karena dia gak percaya dengan kitab suci. Kalau orangnya gak percaya dengan kitab suci, artinya dia gak percaya dengan agama. Jadi patut orang ini dipenjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk, dan kemudian memecah belah umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Da'awafisial. Ini beliau buka-bukaan modus dibalik kritikan Bung Roki selama ini. Oke, langsung saja kita beri bedanya, agar kita tercerahkan dan tidak kita termakan isu hoax maupun omon-omon dari para profesor, provokator. Langsung saja kita beri bedanya, tabu berlama, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, orang ini mengaku akademisi. Kemudian juga mengaku sebagai profesor. Senang banget disebut profesor. Padahal dia bukan profesor. Cuma S1 doang. Kemudian yang ketiga, dia juga mengaku sebagai dosen. Adik-adik semua kan mahasiswa ya. Jadi saya pikir, kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik, yang mengaku, apa namanya, ngajar di banyak universitas, tidak pantas ngomong seperti itu. Karena itu mengajarkan kebodohan politik. Bukan memberikan diskursus politik kepada mahasiswanya yang baik, justru malah membuat mahasiswa Indonesia, kalau ditangani oleh orang satu ini, akan menjadi brutal. Yang kedua, tapi saya enggak heran, enggak heran saya, kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya enggak heran. Kenapa saya enggak heran? Bayangkan. Saya enggak tahu agamanya apa ya, karena dia enggak percaya dengan kitab suci. Kalau orangnya enggak percaya dengan kitab suci, artinya dia enggak percaya dengan agama. Kalau dia enggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip, apa namanya, ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Karena apa? Karena yang dikutip itu, bukan untuk diimani. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Ini celaka ini umat Islam kalau begini. Dan menurut saya, kali ini Rocky itu sudah melampaui batasannya. Dan wajar untuk dihukum. Saya enggak peduli dengan bahasa, bilang apa namanya, itu hanya kritisi, itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Saya ini tukang kritisi, Haris tahu betul saya itu. Di DPR siapa yang enggak tahu saya? Mau pemerintah seperti apa, kalau itu salah, saya bilang salah. Kemarin saja undang-undang kesehatan, begitu diundangkan, kami dari Paraksi Partai Nasdem, kami minta, kami setuju dengan catatan. Apa yang tidak kami setujui? yang namanya mandatory spending. Kami tetap fair. Kami tetap melakukan kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah, tapi bukan mencaci maki. Jadi patut orang ini dipenjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk, dan kemudian, memecah belah umat. Saya sebagai muslim, enggak terima juga. Dia melakukan itu kepada orang-orang, umat-umat yang menurut saya, mohon maaf, mungkin tidak paham dengan seluruh, apa namanya, niat dari niat busuk orang ini terhadap agama Islam. Mbak Irma, kalau kemudian pasang ini disangkakan apa? Kalau memang kemudian penghinaan terhadap Presiden, kan sudah pasti deliknya delik aduan. Pak Presiden pun juga tidak ingin memanjangkan hal ini. Pak Presiden dari awal enggak pernah menggubris. Karena menurut Presiden bukan levelnya beliau. Tapi kan sudah kelewatan ini. Ini memecah belah umat. Selain memecah belah umat, kemudian memperburuk agama, kemudian juga menjadi diskursus yang buruk untuk mahasiswanya, mahasiswa-mahasiswa, karena dia seorang pendidik, dia bilang dia dosen, senang juga disebut profesor, tapi mengajarkan hal-hal buruk. Jadi kemudian dicari-cari pasalnya hingga penyebaran berita ho. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini. Sudah ada klarifikasi, Mbak Irma? Klarifikasi permintaan maaf atas kegaduan yang dampaknya Rocky Gerung juga tidak menyangka. Semua daerah ada di Kalimantan, ada di Bogor, di Jakarta, yang melaporkan secara berturut-turut. Permintaan maaf dan klarifikasi apakah diterima? Setiap melakukan kesalahan, terus kemudian minta maaf. Cukup dengan maaf. Kemudian akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, tidak pantas dia melakukan itu. Ya harusnya, dalam konsestasi politik kita hari ini, yang harusnya kita sambut dengan riang gembira. Kita harus berikan diskursus yang baik itu kepada publik. Permintaan maaf tidak cukup ya, Mbak Irma. Iya, bukan malah selalu, apa namanya, tidak fair juga ketika misalnya dia bilang bahwa dia melakukan kritisi. Kritisi seperti apa? Kritisi dungu, tolol, bajingan, itu yang dia omongin. Itu bukan kritisi. Justru itu kedunguan dia. Untuk memecah belah bangsa Indonesia ini, tidak pantas orang ini jadi akademisi. Substansi yang bagian mana, Mbak Irma, yang menurut Mbak Irma sudah membuat keonaran, sudah memberikan dampak yang luar biasa di tengah masyarakat. Bagian substansi yang mana. Karena yang melaporkan juga beragam ini. Saya bacain. Ada lapan, saya baca yang disebutkan oleh Mbak Retno Marsudia Menlu. Berikut lapan kesepakatan hasil pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping. Ada lapan loh di sini. Bisa dibaca di media. Tidak ada satupun kok yang merugikan Indonesia. Apa? Contoh, protokol tentang persyaratan pemeriksaan dan karantina untuk ekspor serbuk konjak dari Indonesia ke Tiongkok. Bagus dong. Kita ekspor kok. Kemudian protokol persyaratan psikosanitari untuk ekspor dari Indonesia ke Tiongkok. Apa yang mau dikritisi? Apa yang mau dibilang itu tolol? Bajingan tolol apa? Mulut dia itu saja yang tolol buruh itu. Itu pokok mulutnya dia. Justru ini yang membuat masyarakat Indonesia jadi buruk di mata dunia karena orang ini. Jadi kalau dia ditangkep hari ini, menurut saya itu pantas. Oke, menurut Mbak Irma adalah itu pantas. Saya mau ke Bung Ferry. Bung Ferry, betulkah kemudian ini juga pantas? Berbagai pasal yang saya disediakan didalami oleh Baraskim menjerat Roki Gerung dengan berbagai pasal. Mulai dari pasal penyebaran berita hoax hingga kemudian Undang-Undang ITE. Pertama, terima kasih perspektif yang disampaikan Uni Irma yang menyebutkan bahwa tidak patut mengajar, tidak sesuai adab. Dalam konteks ini berarti memang apa yang disampaikan... Posisi Mike boleh lebih dekat? Ya, dalam arti apa yang disampaikan Bang Roki lebih ke persoalan etik. Masing-masing orang akan berbeda cara melihat etik. Oleh karena itu, karena ini saya pikir bukan lagi persoalan hukum. Kalau kita lihat konteks pasal-pasal yang dikenakan ke Bang Roki kan ada tahapan-tahapannya ya. Pertama, mau dikenakan delik penghinaan terhadap presiden. Karena delik aduan, tidak mungkin presiden datang sendiri. Apalagi kemudian serangannya itu berkaitan dengan kebijakan presiden. Tidak jadi. Lalu dicarikan delik lain, pasal 28 dan 45 Undang-Undang ITE. Pasal itu punya unsur yang sulit buktikan. Yaitu unsur yang berkaitan dengan sara. Suku, agama, ras dan antar golongan. Oleh karena itu, tiba-tiba pasal itu kemudian dicabut. Dicari yang lain. Dan kebetulan sama dengan beliau berdua pasal yang mau dikenakan. Pasal 14, pasal 15 Undang-Undang 146. Yang berkaitan dengan KUHP lama mau diubah. Saya kira ini penyesatan publik juga. Tunggu, sabar. Yang tidak bisa juga dikatakan sama dengan Bang Saganda Senegolan. Pasalnya sama. Tidak, tidak sama. Pasal ini tidak sama. Roki Gerung ini melakukan fitnah. Oke, pasal apa yang ini maksudkan? Ibu Irma ditanggung dulu. Dari mana Uni tahu fitnah? Uni yang di fitnah. Siapa yang di fitnah? Nah ini dia. Ya siapa? Uni. Dari mana Uni tahu itu fitnah? Presiden sama sekali tidak mengatakan. Saya bicara di media. Apakah Uni tahu betul 100% presiden? Tahu? Apa? Apanya yang di fitnah? Dia bilang bahwa IKN mau dijual ke Cina misalnya seperti itu. Itu fitnah bukan? Ya, kan presiden yang dia bilang. Yang menjadi pasal yang dipermasalahkan itu kata-kata BJGTLL. Begini Pak, begini ya Dinda. Kita tidak usah lah bersebat soal ini itu, ini itu. Karena Uni perlu tahu pasal yang hendak dikenakan ke Bang Roki itu pasal 14, pasal 15. Pasal apapun menurut saya orang ini harus dikenakan. Bisa pasal apapun. Nah ini kan menjadi awam sebagai senator kan seolah-olah marah begitu ya. Seluruh pasal bisa dikenakan ke Roki Gerung. Diuraikan boleh Bung Ferry? Ya makanya saya mau uraikan. Kan pasal ini soal pasal 14 dan pasal 15, Undang-Undang 1 tahun 46. Yang memperlakukan sebagian mengubah KUHP. Dan harus diingat bahwa KUHP itu berlaku karena azas konkordansi di aturan tambahan, peralihan Undang-Undang Dasar yang lama. Nah pasal ini sudah tidak ada pemberlakuan pasal-pasal lama ini. Karena Undang-Undang Dasar negara yang baru sudah lahir, sudah ada yang barunya. Hasil perubahan tahun 1999 hingga 2002. Nah perspektif relasi antara negara dan warga negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar negara yang baru. Sudah sangat berbeda nih karakternya. Relasinya sangat sistem presidensial. Tidak bergaya kerajaan seperti di Belanda. Kalau kemudian warga negara kemudian mengatakan sesuatu yang tidak disenangi istana, bisa dipidana. Yang disebut dengan pasal lesi-maisi itu. Nah sekarang tidak ada lagi. Yang lahir kemudian dari semangat Undang-Undang Dasar ini adalah, dan cerita perubahan konstitusi adalah Undang-Undang 28 tahun 1999. Tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. Apa isi ketentuannya sederhana? Nah kalau ada penyelenggara negara yang dituduh, katakanlah difitnah, dikritik, dicacimaki. Apa yang diberikan solusi oleh ketentuan Undang-Undang ini adalah, penyelenggara negara itu yang punya kekuasaan, punya segala alat, harus melakukan penjelasan dalam bentuk klarifikasi. Nah kalau Presiden merasa tertuduh, atau terfitnah, atau orang-orang yang merasa menghina Presiden, caranya gampang, sesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini, dilakukan klarifikasi dari mana saja pernyataan Pak Roki Gerung itu yang salah. Jadi beda karakternya. Apalagi, harus diakui ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 28, Pasal 28F, itu memberikan perlindungan luar biasa bagi warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, lisan maupun tulisan. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Jadi, harus dilihat karakternya begini, sistem presidensial itu meletakkan relasi antara Presiden dengan warga negaranya dalam relasi konstituen. Saya mau kasih tahu dulu sama adik-adik, demokrasi itu baru bisa dibilang demokrasi ketika dia ada hukum di situ, ketika dia ada keadilan di situ. Jadi, enggak bisa demokrasi itu sebebas-bebasnya. Atas nama ha-azazi manusia, atas nama ha-azazi manusia, orang boleh mengatakan apapun, mengeritik apapun, dengan kata bajingan, tolol, dungu, dan lain sebagainya. Enggak boleh. Saya juga mau kasih tahu, dalam sistem demokrasi konstitusional, kepala negara, kepala pemerintahan yang baik itu, adalah yang tidak berani melaporkan warga negaranya. Ini enggak benar ini. Dalam pendapat demokrasi sederhana, kalau penyelenggara negara memberikan rasa pertakut kepada warga negara, itulah totalitarian, itulah otoriter. Tapi kalau penyelenggara negara takut dengan rakyatnya, itulah demokrasi. Itu penjelasan demokrasi sesungguhnya. Tidak yang seperti disampaikan di Irma. Hari ini, dengan segala kekuasaan presiden di dalamnya, siapa saja bisa dihukum. Kalau orang tiba-tiba jadi penguasa, enggak senang dengan Irma, apapun kata-katanya, bisa dikatakan fitnah. Dalam sistem presiden. Saya mau jawab begini. Apapun juga yang sudah disampaikan oleh Rocky Gerung, dari awal sampai hari ini, pernah enggak digubris oleh presiden? Enggak pernah. Tapi kali ini, beliau itu sudah melampaui batasannya. Menurut di Irma. Sudah ada fitnah di situ. Sudah ada fitnah. Sudah ada ujaran kebencian. Sudah ada perbuatan membuat gaduh. Kemudian menghadapkan rakyat dengan rakyat. Itu sudah semua dilakukan. Ini juga menggaduh. Secara nasional ditonton oleh orang-orang. Itu bapak yang membuat gaduh. Itu betul kata beliau. Jadi ya demokrasi itu. Ya bukan secara brutal macam itu. Mengeluarkan kritikan yang saya enak-enaknya saja. Saya enak udel kira-kira. Jadi ya kalau kritikan itu seharusnya membangun. Bukan malah kecacian atau hinaan. Dan betul sekali kalau kata Uni Irma, Ya kalau seharusnya memang dosen atau pengajar, pendidik. Ya seharusnya memberikan contoh yang baik kepada para mahasiswanya. Karena mengapa? Karena guru kecing berdiri, murid pun ikut kecing berlari. Pokoknya masyarakat Indonesia harus cerdas. Harus pandai. Membedakan mana berita hoax, mana berita bohong, dan mana faktah, realitah. Dan tentunya prestasi yang sudah dilakukan pada untuk kita. Dan saya berkali-kali mengatulai kata-kata, Kita warga Indonesia harus cerdas, harus pandai. Berterima kasih, menghargai perjuangan atau kerja selama 10 tahun Pak Presiden Jogodoro. Bukan hanya Pak Presiden Jogodoro. Seluruh Presiden yang ada di Republik Indonesia. Kita harus pandai. Harus pandai menghormatifkan. Nah saya akirin tentunya penjaga persatuan Indonesia. Jangan mau mencabat. Jangan mau diaduk. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.